btw dulu itu aku punya 7 farm chandelier karena kurang jadi setiap hari itu udah selesai hari selanjutnya selesai, hari selanjutnya selesai akhirnya aku tambah 2 kali lipat oke cek cek hello guys welcome back with me gunshin in another video halo teman teman semua kembali lagi sama aku gunshin di video random ini bisa dibilang video growtopia tapi aku gak main growtopia teman teman jadi di video kali ini aku bakal membahas mengenai yang udah aku pernah bilang di sebelumnya teman teman yaitu gimana caranya kalo misalnya kita nge-break adanya gangguan-gangguan gitu teman teman dan ya aku bakal bahas di video kali ini tapi di video kali ini bakal santai aja teman teman ya kita santai aja gak usah sampe fokus banget kayak biasanya kita main nah jadi disini aku udah nyiapin beberapa materi-materinya teman teman biar gak sembarang gitu ngomong ya dan ini juga dari salah satu fakta dan ini yang aku kasih tau ke teman teman semua ini adalah fakta yang kulakukan juga selama aku bermain growtopia teman teman nah jadi kalo misalnya kalian main growtopia itu kan biasanya banyak banget halangannya waktu kalian mau jadi farmer teman teman ya jadi sebelum kalian menjadi farmer kalian tuh harus tau dulu tujuan kalian itu jadi farmer itu apa ada yang mau jadi kaya ada yang mau jadi max levelnya ada yang mau bersaing sama temannya terus ada juga yang mau memperbanyak farmable nya terus ada juga yang pingin biar ada kerjaan lalu ada yang buat investasi nah kalian tuh harus punya tujuan untuk kalian tuh nge-farm teman kenapa kalian harus ada tujuan karena kalo misalnya kalian gak ada tujuan itu kalian bakal berhenti di tengah jalan gitu kalo aku sendiri sih dulu tujuan itu biar aku cepet kaya cepet banyak punya WL dan aku levelnya tinggi teman teman kalo aku dulu gitu sampe level tertinggi itu 92 hampir level max dulu ya dulu itu max itu level 100 teman teman beda sama sekarang ya 125 setelah itu kalo kalian udah punya tujuan kalian tinggal masuk ke tahap dimana kalian tuh mengatasi yang namanya malas nge-break banyak banget nih dari kalian nih farmer tapi malas nge-break nah sebelum kalian terjun sampe kalian punya farmable kalian beli farmable pertama itu kalian harus jangan beli semua farmable yang ada gitu jadi kalian misalnya punya 10 WL atau punya 100 WL kalian langsung menghabisin WL itu untuk beli farmable jangan teman teman kenapa? kalian tuh harus tau batasan kalian tuh seberapa gitu jangan under limit dan jangan over limit teman teman maksud lu gini misalnya kalian tuh cuman bisa online dari jam 1 atau sampe jam 3 gitu misalnya cuma 2 jam doang ya berarti kalo 2 jam itu cuman berapa farmable doang dititikin biasanya kalo misalnya kalian nge-farm kalo aku pribadi ya nge-farm nge-break itu satu word full itu dari atas sampe bawah itu bisa tentu satu jaman teman teman sendiri kalo dibantuin itu beda cerita tergantung ya bantuinnya berapa nah jadi banyaknya farmable yang kalian punya itu bisa membuat kalian jadi konsisten gitu jadi kalo misalnya kalian punya farmable sih aku saranin sih belinya dari dikit-dikit dulu aja gitu jadi belinya dari berapa dulu dikit-dikit aja jangan langsung banyak kenapa? kalo misalnya kalian langsung beli banyak takutnya farmable yang satu ini belum selesai farmable yang lainnya tuh udah tumbuh gitu teman teman ngerti kan maksudnya? jadi kalian juga nge-break nih farmable ini udah kalian tanam tapi farmable yang satu lagi belum selesai kalian break udah muncul lagi nah itu bisa jadi sarana kalian berhenti nge-break oke jadi ya saranku kalian beli dulu gitu misalkan beli 5 stack dulu kalo udah 5 stack ternyata kurang nih wah masih ada waktu nih yaudah kalian tambahin beli 5 stack gitu teman teman terus setelah itu kalian bikin notepad ini aku ya aku lakukan ini mungkin banyak juga dari kalian yang gak ngelakuin ini tapi kalo aku, aku bikin notepad teman teman ada notepadku jadi aku buat tuh kayak dulu ya ini contohnya dulu kalo sekarang aku udah gak pake notepad lagi kenapa? karena udah di luar gitu tau teman teman udah di luar kebiasaanku jadi udah gak usah pake notepad lagi jadi udah kebiasaanku udah tau lah udah hafal lah kalo dulu tuh aku bikin notepad dan dulu tuh aku pake chandelier teman temannya jadi chandelier itu kalian juga harus liat karakteristik permeable kalian teman teman nah jadi kalo aku dulu chandelier itu 7 hari nah aku tuh punya dulu 7 farm jadi setiap sehari itu aku nge-spend waktu buat nge-break chandelier dari atas sampe bawah teman teman jadi ada 7 chandelier aku nge-break 1 selesai aku tanem aku nge-break 2 aku tanem 3, 4, sampe 7 nah kenapa sampe 7 karena setiap aku udah nge-break sampe farm yang ke-7 farm yang ke-1 ini yang pertama aku tanam itu udah tumbuh lagi teman teman jadi makanya seusah bisa mungkin kalo bisa kalian ngelakuin hal metode ini jangan kalian miss 1 hari untuk gak nge-break teman teman ya palingan ya kalian gak tolong teman kalian atau kalian nyewa pekerja gitu jadi kalian nyewa pekerja atau kalian bisa nge-break di world yang ada help break kayak gitu teman teman nah kalian bikin notepad kalian catet oh berarti nih farm 1 ini bakal selesai hari ini jam segini berarti kalian udah punya spend waktunya nih terus kalian juga bisa bikin jadwal alarm aja gitu alarm buat mengingat oh berarti farm 1 udah selesai udah tumbuh farm 2 udah selesai udah tumbuh farm 3 udah selesai udah tumbuh gitu seterusnya biar konsisten berjaga terus teman teman buat teman teman semua yang bener bener nge-push pengen jadi farmer ya ini saran dari aku aja kalo gak mengikuti gak apa-apa gitu oke terus yang ketiga itu cara untuk ngatasi malas break itu kalian bisa sambil ngobrol sama teman kalian mau lewat discord ngobrol-ngobrol hal lain tapi kalian sambil nge-break atau ngobrol-ngobrol di line whatsapp sama teman kalian teleponan itu juga salah satu sarana biar kalian gak malas nge-break gitu selain tadi kalian udah punya tujuan udah kalian udah tau berapa farmable yang kalian punya dan waktunya kapan aja kalian harus menjaga mood kalian juga gitu untuk selalu sama teman teman yang kalian sukai teman teman yang buat kalian nyaman jadi kalian bisa nge-break terus tanpa merasa mood kalian tuh jelek gitu kan selama kalian nge-break kan gerak doang tuh makin lama juga udah makin hafal teman teman gak usah diingatin terus kalo oh harus belok ke kanan harus belok ke kiri gak usah gitu jadi kalo misalnya ada yang koser langsung di-break dihancurin kalo misalnya kalian teman kan itu otomatis pikiran kalian dibagi kedua ya teman teman dibagi untuk ngobrol sama teman kalian dibagi untuk nge-break kalo misalnya kalian udah sering nge-break sih otomatis ya ngobrol sama teman itu udah lancar sih gak usah sampe wah gue lagi nge-break nih jangan-jangan kayak gitu pasti gak bakal terjadi lagi teman teman dan itu adalah sarana yang biasa kulakukan kalo misalnya aku nge-break gitu udah mulai-mulai jenuh aku ngobrol-ngobrol sama temanku kalo temen-temenku yang di discord gak ada yaudah aku langsung alih ke line gitu ke temen-temen sekolahku aku ngobrol-ngobrol gitu dan ya gitu temen-temen selain ngobrol-ngobrol sama temen kalian kalian juga bisa sambil denger lagu lagu-lagu yang kalian suka gitu jadi itu membuat mood kalian juga bagus gitu kan dengan denger lagu yang aku lakukan juga kalo misalnya aku lagi sendirian gak ada temen kalo misalnya nge-break bisa sampe subuh nah itu temen-temen udah pada offline aku denger-dengar lagu aja mau di spotify youtube dan berbagai platform lainnya temen-temen terus yang terakhir palingan ya kayak ini nih kalian misalnya lagi nge-break nih terus kalian nonton youtubeku kalian lagi nonton aku ngomong sekarang ya sambil nge-break aja gitu gak usah ngeliat muka aku gak apa-apa sambil kalian ngeliat dotopia kalian gitu sambil main kalian bisa sambil nge-break gitu temen-temen sambil nonton videoku yang aku sekarang lagi ngomong nih mungkin dari kalian semua lagi ada nge-break udah lanjutin nge-break ya nge-break ya lanjutin ya nge-break ya lanjutin gak usah masuk ke youtube karena ya cuman kayak gini doang temen-temen tampilannya aku gak bakal masukin apapun gitu loh kayak tampilan wah kayak gini kayak gitu gak bakal aku masukin main aja sambil dengerin gitu dan kalian juga bisa selain dengerin youtube kalian bisa dengerin podcast gitu dari banyak juga sih konten kreator yang udah buat temen-temen gitu sih dasaran dari aku selanjutnya ini ada solusi ngetasin kalian nge-break berhenti tiba-tiba gitu jadi biasanya kan kalau misalnya lagi nge-break kalian ke distract temen-temen pasti banyak percaya gak percaya pasti banyak yang lagi nge-break ke distract akhirnya kalian lupa sama kerjaan kalian nah cara ngatasin itu gampang banget kalau aku pribadi dulu itu ngatasin gitu aku gak pernah sih paling beberapa doang kayak misalnya tiba-tiba ada yang jual barang murah nah kalau ada yang jual barang murah otomatis kita langsung keluar temen-temen ya karena kita pengen ngambil profitnya kalau aku sih cara ngatasin itu aku naikin scrollnya ke atas jadi aku gak bisa baca chat-chat dari SB orang gitu temen-temen SB orang atau nge-BCCB aku gak bakal bisa baca nah itu cara ngatasin ya tapi juga banyak dari temen-temen semua yang ke distractnya bukan itu karena kalian dipanggil sama temen kalian atau sambil ngobrol kalian disuruh kesini nah itu cara ngatasinnya kalian bisa matiin aktifasi online kalian status online kalian yang matiin terus lokasinya itu kalian juga bisa matiin setelah itu kalian juga bisa matiin sound effect dari Grotopia temen-temen nah sound effect kenapa bisa dimatiin karena kalau misalnya kalian di chat sama orang otomatis ada bunyinya kan ting gitu kan kayak ning gimana sih bunyinya aku lupa deh nah intinya bunyinya kayak gitu ya kalian tau lah bunyinya gimana nah itu kan bisa buat kalian ke distract kan otomatis kalau kalian udah ngelakuin yang cara pertama cara kedua ternyata tiba-tiba kalian di MSG percuma kalau misalnya chatnya udah naik ke atas tiba-tiba di MSG kan bunyi tuh ting otomatis kalian langsung ngeliat kan karena penasaran kan apa yang di chat sama orang gitu mungkin penting ternyata temen kalian ngajak kalian ketemu gitu dan akhirnya kalian ketemu sama temen kalian dan melupakan kalau kalian lagi nge-break gitu jadi caranya kalian matiin aja sound effectnya di pengaturan option gitu temen-temen dan selanjutnya yang keempat dari aku itu manfaatnya nah ini mungkin bukan solusi atau cara mengatasi tapi ini manfaat yang bisa kalian ambil positif dan ini berlaku untuk di relive menurutku pribadi berlaku untuk di relive dan berlaku untuk di growtopianya atau di game manapun temen-temen kenapa karena aku udah udah mengalami hal itu temen-temen karena aku mengalami hal itu jadi aku berani untuk ngomong ke temen-temen semua jadi manfaat yang bisa kalian ambil itu kalian itu kayak lebih bisa memanage waktu temen-temen kalian bisa mengatur manage waktu gitu kalau oh gue harus ngelakuin ini dulu gue harus ngelakuin ini dulu jadi habis gue ngelakuin ini gue bakal ngelakuin ini gitu kalau misalnya kalian udah ngelakuin hal-hal yang tadi itu kalian udah konsisten untuk nge-break pasti kalian bakal gampang untuk memanage waktu terus yang kedua kalian itu lebih fokus gitu jadi sering waktu kalian lebih fokus udah mulai terbiasa untuk fokus akhirnya kalian memberanikan diri untuk ngebuka sound effect gitu sound effectnya kalian nyalain nah semisalnya kalian di chat sama temen kalian bunyi kalian udah tau kalau kalian lagi nge-break jadi ya palingan dibaca aja gak usah sampai dijawab kesana gitu temen-temen palingan gitu sih manfaatnya itu juga bisa membuat kalian lebih fokus kalau kalian itu ada satu tindakan yang kalian lakukan temen-temen gitu jadi kalian gak bakal gampang ngedistract dan yang ketiga kalian lebih gampang untuk mengontrol diri temen-temen kalian lebih bisa untuk mengontrol diri dan ya itu agak sulit sih menurutku kalau mengontrol diri temen-temen mengontrol kemauan dan mengontrol apa yang kalian mau lakukan gitu loh tapi biasanya yang mau kalian lakukan ini faktab gitu tidak sesuai sama keharusannya seharusnya gue ngelarin ini dulu baru gue bisa kesini gitu tapi dengan adanya kalian udah konsisten kalian udah terjaga gitu waktu nge-breaknya pasti percaya tidak percaya ya kalian udah bisa mengontrol diri kalian temen-temen kayak aku gitu aku udah bisa lumayan bisa mengontrol dengan aku punya farm 7 btw dulu itu aku punya 7 farm cenderlir karena kurang jadi setiap hari itu udah selesai hari selanjutnya selesai hari selanjutnya selesai akhirnya aku tambah 2 kali lipat temen-temen jadi 1 hari itu aku nge-spend waktu sekitar 4-4 jaman 4-5 jaman tergantung temen-temen tergantung sikon kalau misalnya Lutopia nge-lag pasti agak lama kan temen-temen aku nge-spend waktu segitu untuk nge-break 2 word dalam 1 hari bayangin 2 word 1 hari jadi dari itu sampai bawah itu 2.400 2 word 4.800 4.800 pohon aku break setiap hari aku harvest aku break aku tanem dan seterusnya sampai sekitar 2-3 bulan temen-temen aku ngelakuin hal itu kenapa aku berhenti karena ada alasan tertentu nanti aku bakal kasih tau ke temen-temen di video selanjutnya gitu oke ya jadi aku harap temen-temen jangan patah semangat untuk mengejar impian kalian di Grotopia karena tidak ada yang instansi menurutku dimanapun tidak ada yang instansi karena butuh proses apapun butuh proses sih iya serius dah makanya aku sih respect juga sih buat temen-temen semua yang kerja gitu buat dirinya sendiri daripada cuma minta-minta melakuin hal gak jelas saranku sih kalian lakukan apa yang kalian mau lakukan dan pikirkan apakah itu bermanfaat atau gak bermanfaat untuk kalian dan untuk orang lain sih pastinya ya oke temen-temen semua jadi mungkin segitu aja videonya kalau misalnya ada yang kurang jelas kalian bisa kasih tau aja di kolom komentar di bawah dan buat temen-temen semua kalau misalnya video ini bermanfaat dan kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like dan untuk subscribe buat temen-temen semua hit the subscribe button below aku Gunzin sampai jumpa di video-video selanjutnya see you next time siya